Berjumpa lagi dengan saya Herwan di channel youtube Herwan KJT Oficial. Sebelum kita lanjut ke video, jangan lupa di subscribe dulu, like, komen, dan share, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Alhamdulillah teman-teman sekalian, ini adalah hari kedua bunga kleomi yang saya tanam mulai berbunga ya. Bunganya mekar ya, dan hari kedua ini, lebah trigona ini baru mulai menghampiri bunga ini. Karena di hari pertama dia mekar kemarin, lebah trigona ini belum mau menghampiri bunga kleomi ini. Mungkin karena baru pertama, karena belum mengenal ya. Jadi sekarang mungkin di hari kedua sudah mengenal, dan sudah belajar untuk menghampiri bunga kleomi ini. Akhirnya merasakan nikmat, nektar, dan pollen-nya. Dan lihat saja, lebah ini sekarang sudah banyak menghampiri. Ia bergelantungan di kelopak daunnya. Si cantik kleomi yang berwarna pink ini, ternyata memang benar-benar primadona untuk lebah trigona. Lihat teman-teman sekalian, mereka sangat senang. Teman-teman sekalian, kleomi ini saya tanam dari biji ya, sekitar 3 bulan yang lalu, dan baru sekarang bermekaran. Memang cukup lama ya, cukup membutuhkan waktu yang sangat lama untuk proses pertumbuhan bunga kleomi ini. Dari biji ya, waktu itu saya juga mengira bahwa ini bukan kleomi, karena memang mirip dengan tanaman lokal di Lombok ya. Yaitu kami sebut di sini, lengkarang. Ternyata, setelah semakin besar, terlihat perbedaannya dari bentuk pohonnya. Dan ketika bunganya pun mulai pemunculan, disitu kita benar-benar yakin bahwa ini adalah kleomi, salah satu vegetasi primadona untuk lebah trigona. Ya teman-teman sekalian, masih lah para lebah ini mengurumuni. Ini adalah pohon ya, teman-teman. Ini adalah pohon cukup tinggi ya, cukup tinggi ya, cukup tinggi. Ini saya ganti potnya kemarin, kemarin potnya saya menggunakan pot yang kecil ya, ember yang kecil. Dan pohonnya itu agak miring, dan setelah saya ganti sekarang dia tegak berdiri. Ini, lihat, masih ada lebah trigona yang menghampiri gunanya ini. Kita tunggu ya, sampai dia berbiji. Nanti kalau ada bijinya bisa kita bagi ke teman-teman yang lain ya, khusus kepada teman-teman klora ya. Supaya bisa, semua bisa merasakan melihat indahnya bunga kleomi, dan mendapatkan vegetasi untuk lebah trigona yang kita sama-sama ternak ya. Terima kasih sudah menonton. Terus dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komen. Terima kasih sudah menonton.